Hai penjelasan tentang clipping sebuah power audio sorry kita sambil ngopi clipping audio seperti ini perhatikan ini ujung dari sinus merah ini dan disini yang bawah ini negatif ya jadi ini menunjukkan bahwa yang atas ini menjadi rel positif yang bawah ini menjadi rel negatif kenapa clipping itu karakternya perlu untuk dilihat penjelasannya seperti ini clipping power Ampli itu juga berpengaruh dengan kualitas dari Ampli tersebutnya jadi ini clipping ini harus tegak lurus seperti ini atas maupun bawah harus tegak lurus ke lalu selanjutnya ada power yang saat clipping power langsung rusak atau riskan rusak saat power sudah clipnya jadi ini yang saya jadikan atuan adalah OCL yang versi heavy yang versi high end tapi ini yang versi tiga bukan yang versi kemarin ini versi tiga tapi barangnya belum keluar karena ada wiring yang saya tambah sedikit agar saat power itu lewat dari clipping dia tetap memiliki ketahanan yang luar biasa atau istilahnya sangat handal meskipun dia lewat dari clipping tapi tidak riskan mati gitu maksudnya ada power yang saat clipping langsung mati kalau ini OCL heavy yang high end versi tiga ini saya coba sampai tidak clipping banyak itu tidak mati-mati jadi dia lebih tahan artinya kesimpulannya lebih tahan genjetnya untuk buatnya ini outputnya 53,194 ini AC AC out lalu ini buatnya 710 ini memakai memakai 90 DC eh 710 watt itu dia lebih wattnya lebih karena ini saya ukurnya lewat clipping ya jadi kalau tidak mau clipping itu kita turunkan dulu kita analisa sampai batas sinus yang titip puncaknya itu belum clipping ya ini masih clipping sedikit jadi kita turunkan sedikit saja 15,8 mungkin 158 ya cukup 159 pas ini perhatikan sudut bawah ini masih bagus dia tidak clipping wattnya tetap sama ya mau power apapun itu wattnya tetap sama yaitu 654 watt ini outputnya AC 51 dari speaker ya kalau pakai avometer yang digital itu pakai skala di AC ini outputnya 51 dan ini wattnya 654 lalu kita uji kehandalan power OCLEV ini tentu versi saya ya karena saya kan orangnya tidak pernah beli PCB dari sana-sana jadi semua barang yang saya compare yang saya jadikan acuan itu semua barang diri saya karena setiap barang yang keluar itu tentu tidak lepas dari hasil simulasi dulu lalu kita keluarkannya jadi kalau kita nanti ada orang yang menguji lab kita punya data yang akurat lalu kita bisa tunjukkan begitu jadi harap belajar sesuatu itu jangan hanya mengejar watt kualitas itu penting kualitas itu nomor satu kalau watt itu kita mau bikin watt berapa itu sangat mudah karena paling mudah itu bikin watt yang sulit itu bikin kualitas gitu loh kita stop dulu kalau tidak kita stop kita lanjut ke gain ini inputnya tinggi ya jadi ini 100,7 1,7 volt ini inputnya jadi inputnya sangat besar karena penguatannya kecil untuk yang heavy ini jadi perlu ditambah penguatan lagi pakai IC atau input balance yang pakai buffer itu kan penguat namanya buffer itu ini kita bikin clipping sampai clipping parah seperti ini dia tetap masih bekerja artinya dia handal tidak mati dia atau tidak error artinya dia handal ini frekuensi 1 kHz karena pengukuran standar internasional itu adalah 1 kg karena apa? 1 kg itu power bagus kalau dia diturunkan menjadi 100 Hz 200 Hz tentu dia sangat ringan sangat bagus sekali karena apa? 1 kg itu lebih tinggi daripada 100 Hz jadi 10 kali lebih besar yang 1 Hz jadi lebih berat yang 1 Hz contohnya kita skip dulu kita turunkan menjadi 100 Hz 100 Hz kita turunkan menjadi 100 Hz ini 100 Hz untuk pengukuran yang kedua hasilnya sangat bagus tetap masih bagus perhatikan output ini yang merah ya output dari ampli untuk yang hijau ini adalah input power jadi kesimpulannya kalau 1 Hz 1 kg 1 kg saja bagus ya otomatis kalau diturunkan menjadi 100 Hz ya tambah ringan artinya tambah bagus karena apa? karena kadar penguatannya itu lebih berat yang 1 Hz daripada 100 Hz saat pengukuran seperti itu kita skip kita langsung masuk ke 10 kg hasilnya seperti apa? sebentar 10 kg hasil kita apply ini sudah keluar jadi kita atur dulu fold disknya untuk yang merah adalah output yang hijau adalah input kita atur gain sampai hampir clip 1, 6 berapa tadi oh 1, 5, 9 1, 5, 9 untuk buatnya kita keluarkan dulu untuk buatnya tetap sama di 1 kg sama 10 kg buatnya tetap sama perhatikan ini buatnya ini outputnya 51 silahkan dikalikan nanti ketemunya ini ya kita stop dulu kita lanjut ke 20 kg tidak merubah gain tetap gainnya di 1,59 perhatikan 20 kg hasilnya tetap sama gain tetap tidak ada perubahan perhatikan ini ini adalah frekuensinya jadi penguat audio namanya penguat audio itu adalah wajib yaitu mampu di 20-20 kg karena itu sebuah aturan baku internasional dalam elektronik bukan cuma 100 hasil 200 hasil 300 hasil lalu untuk frekuensi tinggi bagaimana kalau cuma dibuat hanya frekuensi bawah namanya penguat audio itu kan yang layak yang mampu merespon di semua nada ya meskipun di 20 hasil kita nggak pakai 20 hasil kita nggak pakai tetapi kan spek aturan baku internasional itu kan harus ditaati untuk mencapai sebuah kualitas kan begitu untuk buatnya sama cuma selisih 1 watt 1 watt itu nggak ada artinya ya bagi sebuah power ampli itu seperti handphone suaranya jadi nggak ada artinya perhatikan ini 50 tadi kan 51 lalu ini menjadi 50 jadi hanya turun di 1 AC kita stop dan kita akan berikan penjelasan kita lanjut ke 1 hasil lagi untuk pengukuran standar tanpa merubah gain gain tetap di 1,59 ini adalah gain input ini di 1 kilo hasil yang tadi 50,3 sekian jadi ini 1 kilo hasil 51,1 berarti tidak ada 1 volt AC mengalami penurunan wattnya di frekuensi tinggi cuma 0,5 AC tidak ada 1 volt AC perhatikan gain tetap sama 1,59 tidak ada perubahan ini yang dirubah hanya frekuensi inputnya saja ini 1 kilo hasil perhatikan disini 1 kilo hasil jadi tidak ada rekayasa kita bikin sampai klip agar sampai bisa memahami arti klip itu seperti apa perhatikan kita akan pause dulu sebentar nah disini klipnya sangat lurus dan disini klipnya sangat lurus negatif maupun positif jadi power yang bagus itu klipnya ini juga mempengaruhi dari kualitasi powernya ada yang klipnya itu miring contoh ini ini tidak sejajar jadi klipnya itu miring kesini lalu yang sini miring kesini tidak tidak sama rata seperti ini kalau ini kan lurus artinya ini klip klip power ampli yang baik ini lurus seperti ini ada juga yang bulat bulat seperti ada limiternya padahal itu powernya tidak ada limiternya sebenarnya klip yang bulat itu slow ratenya itu terlalu rendah jadi dia tidak tidak baik yang bagus contoh seperti ini dia sangat lurus tegak lurus sangat rapi sekali ini sama dengan hasil praktek ini versi yang ketiga tapi ini belum saya keluarkan versi yang ketiga kalau yang versi kedua kemarin bisa untuk dirubah jadi seperti ini tapi nanti ada jemperan resistor satu buah ini klip harus lurus tidak boleh miring mengerti jadi ini ada sebuah power itu kalau saya simulasi itu miring klipnya itu tidak lurus jadi ini miring rel positifnya miring disini rel negatifnya miring saat clipping tapi itu bisa di bener sih jika yang membuat itu memahami dari sistematiknya jadi semua bisa diatasi kalau ini saya anggap handal lebih handal daripada yang kemarin karena ini sudah lewat klip saja tidak error karena kalau yang kurang handal itu kalau saat mendekati klip seperti ini tidak sampai klip seperti ini power langsung mati error istilah simulasinya dia tidak berjalan langsung error gitu saja tapi kalau ini sudah saya bikin klip seperti ini sampai klip parah seperti ini dia tetap mau jalan artinya dia lebih handal cocok sekali ini kalau untuk dibuat power grid handal pasti tahan banting ini jadi saya tidak perlu mencobanya untuk dipraktekan ini dari sini sudah saya bisa jadikan acuan karena kelas kelas apapun juga saya simulasinya pakai software ini jadi semua bisa dijadikan acuan dari hasil simulasi ya kalau prakteknya itu kan kalau kita mau jualan baru kita rakit kita praktekan lalu kita compare dengan hasil simulasinya bagaimana apakah hasilnya sama atau beda kan begitu ini paketnya 90 volt DC saya kurangi drop dropnya ini saya kurangi banyak ya 13 DC dropnya 13 DC wattnya tinggal watt bersihnya tinggal ini ya watt bersih dari 90 DC dikurangi drop 13 volt menjadi 77 DC ini watt bersihnya seperti ini 51, sekian outputnya lalu ini wattnya bagi anda yang mengukur watt power ampli yang wattnya mendekati ini yang pakai PSU yang tentunya tidak mungkin mutlak 100% utuh tidak mengalami drop saat beban puncak kalau ada yang kurang lebihnya sama dengan seperti ini berarti pengukuran anda termasuk akurat karena frekuensi yang dipakai itu 1 kHz oke mungkin anda sudah paham sebentar kita akan cek ini gain tetap sama tidak merubah hanya merubah di frekuensi saja kita akan ukur di frekuensi 100Hz apakah wattnya sama atau lebih tinggi atau mengalami penurunan berarti kan ini watt 654,100 sekian outputnya 51,155 kita cek di frekuensi 100Hz wattnya bagaimana ternyata di frekuensi bawah wattnya kurang lebih sama tidak ada penambahan maupun pengurangan dia tetap di 654 51, sekian artinya power ini benar-benar flat frekuensi bawah maupun frekuensi tengah maupun frekuensi tinggi artinya benar-benar rata itulah yang disebut penguat audio yang disebut rata itu sebenarnya bukan bukan flat dari suara kalau flat dari suara itu suara itu kan harmoniknya kan beda-beda tentu suara nggak mungkin bisa flat dong yang dinamakan flat itu adalah dari pengaturan contoh sampean simulasi 100Hz pakai gain yang sama dia bisa mengeluarkan berapa watt lalu contoh frekuensi 500Hz gainnya tetap sama yang berbeda hanya Hz-nya saja lalu anda lihat outputnya sama atau tidak lalu di frekuensi 1kHz gain sama hanya beda frekuensi saja lalu wattnya sampe nelihat sama atau tidak karena yang dinamakan rata itu adalah penguat audio frekuensinya rata dulu nanti soal suara ya dijamin pasti semua bisa direspon dengan bagus apalagi kalau kelas ha bahwa kelas ha itu frekuensi tingginya banyak sekali yang mengalami drop sampai 400 watt 300 watt frekuensi tinggi jadi kelas ha maupun kelas apem maupun kelas apapun ya kalau frekuensi tinggi ya ada yang pengurangannya sampai banyak sekali ada tetapi kalau power seperti itu ya bagi saya tidak saya produksi atau kalau saya produksi ya otomatis saya ubah lagi agar agar wattnya itu semua bisa mengeluarkan dengan sama atau wattnya sama jadi sudah jelas ya ini OC LHV versi 3 itu power benar-benar diuji dengan sebenar-benarnya sesuai prosedur perakitan power ampli jadi kita tidak berandai-andai kita ganti R ini kita ubah R ini itu ilmu lawas ilmu kuno itu jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan contoh orang ganti resistor 33 menjadi contoh 39 kok tambah bagus itu halusinasi itu tidak ada pembuktian secara praktek ataupun riset yang penting risetnya lalu prakteknya itu baru dikolaborasi antara praktek dan riset sudah paham ya jadi jangan mengandalkan pengukuran di 100 headset kalau Anda mau mencetak sebuah power audio yang dinamakan yang berkualitas Anda akan sangat pedi jika ketemu profesor elektronik nanti jika mempunyai barang yang bagus karena Anda percaya bahwa ini semua frekuensi keluarnya sama dengan watt yang sama nah itu bisa dipertanggungjawabkan contoh kelasnya kita simulasi pakai 100 headset bagus 1 kilo headset belum tentu bagus karena 100 headset itu pengukuran ringan atau tidak berat dalam arti pengukuran ringan tidak berat tidak panas powernya gitu loh yang panas itu 1 kilo terus 4 kilo 5 kilo ke atas itu panas sekali pengukurannya lebih berat oke cukup semoga Anda mengerti kalau Anda mau pintar ya belajar yang benar gitu intinya jangan ikut-ikutan yang enggak enggak kan begitu oke terima kasih 100 headset sangat bagus sekali perhatikan mulus sekali ini oke terima kasih oke selamat menikmati